Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Bada Cahaya Channel Bagaimana kabar teman-teman Semoga senantiasa Sehat selalu ya Video kali ini Kita sedang berada Di sawah Kebetulan akhir-akhir ini Saya mencari padi Itu sangat susah Jadi Saya datangin Kejurakan Untuk menanyakan Harga gebuah Dan gebuah yang akan saya pulih Dan kebetulan Saya sudah berada Di sawah Oke Ini adalah Sawah dengan luas Tengah bau Nanti kita panen Dan akan kita lihat Hasil dari panenanya Seperti yang saya bilang Pada video-video sebelumnya Harga padi itu Ada dua macam Yang pertama Yang dipanen dengan tenaga manusia Dan yang kedua Yang dipanen dengan tenaga manusia Tenaga mesin maksud saya Kalau dengan tenaga manusia itu Harganya Selisih 300 Kalau dengan tenaga mesin Harganya lebih tinggi Selisih 300 Rupiah Per kilo Ini kebetulan Ini kebetulan Padi Harganya sangat Mahal Sampai tembus Di angka 5300 Per kilo Jadi Jadi untuk Mendapatkan Hasil yang memuaskan Saya harus melihat Gebah Atau padi Yang masih Berdiri Kenapa Agar saya bisa melihat Jenis padinya Dan apakah Padi ini Terserang Hemah Atau tidak Karena Padi yang Mahal Itu Eh Karena Padi yang Tidak sehat Itu Maka berpengaruh Pada Rendumen Jadi Saya harus datang Ke Sawahnya Untuk melihat Padinya Apakah padinya Sehat Atau tidak Sudah Sudah Harganya Mahal Kalau kita Dapat Padi Yang Tidak Sehat Otomatis Rendumen Itu Akan Berkurang Atau Lebih Sedikit Jadi Saya harus Datang Ke Sawah Lihat Padinya Secara Di Sawahnya Apakah Sehat Atau Tidak Oh Oh Iya Teman Teman Untuk Panenan Menggunakan Tenaga Mesin Itu Sangat Cepat Ya Ini Barusan Baru Dipanen Tapi Sudah Hampir Selesai Jadi Kalau Panen Menggunakan Mesin Itu Bisa Ditungguin Biasanya Biasanya Kalau Mau Ditimbang Di Selipan Saya Sewa Mobil Mobil Sudah Datang Di Sawah Lalu Ditimbang Begitu Ditimbang Langsung Eh Begitu Saya Sewa Mobil Dari Sawah Langsung Dipanggul Atau Ditaruh Di Dalam Mobil Dan Langsung Ditimbang Di Selipan Karena Ini Ditimbang Di Sawah Jadinya Mobil Tidak Saya Panggil Dulu Dan Sekaligus Untuk Menekan Biaya Apakah Jadi Saya Beli Atau Tidak Soalnya Kalau Padinya Jelek Harganya Mahal Itu Tidak Akan Bisa Ketutup Saya Harus Melihat Padinya Dulu Ke Kebetulan Padi Sudah Di Apa Selesai Di Pombi Dan Akan Dipanggul Di Tepi Jalan MPM Kita Sudah Kenal Orang Sinian Semua Mas Isu Oke Padi-padi Yang Telah Di Pombi Itu Nanti Ditaruh Di Tepi Jalan Setelah Ditaruh Di Tepi Jalan Selesai Baru Nanti Kita Timbang Kita Lihat Padinya Kita Timbang Setelah Kita Timbang Kita Bawa Keselipan Lalu Kita Jemur Dan Kita Proses Itu Kira-kira Teman Tepi Tepi Oke Saksikan Terus Video Dari Saya Semoga Video Ini Berguna Bagi Kalian Dan Buat Para Teman-Teman Pendatang Baru Silahkan Like Subscribe Atau Komentar Di Kolom Di Bawah Dan Bagi Teman-Teman Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Kepada Teman-Teman Semoga Teman-Teman Mendapatkan Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kebaikan Teman-Teman Video Ini Kita Sudah Dikumpulkan Padahal Ini Tanah Setengah Bau Jumlahnya Sudah Ada 31 Ada 31 Ini Belum Selesai Semua Masih Ada Sisa Kemungkinan Ada Sekitar 5 5 6 Lagi Kayaknya Disini Kisah Pemotongan Pemotongan Padi Sudah Selesai Dengan Luas Tanah Dan Belum Kantong Lagi 3 3 3 1 3 7 Sekitar 7 Lagi Masih 6 Itu yang Ada di dalam Tandun Masih ada Sekitar 1 Jadi ada 7 Lagi Dari Tiga Satu Ditambah 7 Berarti Ada 38 Kantong 38 Kantong Kalau Ada 60 Lagi Sekitar 22 ton Eh Jadi Tanah Setengah Bau Itu Ada 2 ton 2 Gintar Atau Kalau Di Uangkan Berarti Sekitar 12 Jutaan Ini Belinya Katanya 10 Juta Untuk Tanah Setengah Bau Jadi Sudah Bisa Dilihat Surat Beranya Itu Keuntungannya Untuk Setengah Sekitar 1 Jutaan Sudah Dapat Untuk Oke Kelengger Sudah Panen Nanti Di Jalan Nanti Kita Lihat Jenis Padinya Seperti Apa Apakah Tidak Apakah Masih Hijau Nanti Kita Cek Lalu Kita Muat Untuk Dibawa Keselipan Setelah Ditimbang Sudah Selesai Waringnya Wih Ya Wih Teman Teman Sekarang Turun Disit Apa Turun Disit Sudah Meminta Kejurangan Yang Biasa Saya Beli Juga Tidak Dikasih Karena Banyak Pembelinya Pembelinya Itu Dari Luaran Kota Sini Ada Yang Dari Seragen Langsung Kesini Ada Juga Yang Dari Demah Juga Kesini Untuk Membeli Kebar Di Daerah Sini Ketau Apakah Di Tempat Peli Yang Gak Ada Panen Atau Gimana Coba Harganya Sangat Mahal Naiknya Itu Gak Kira Kira Kemarin Pas Di Awal Pemanenan Saya Beli Di Angka 4500 Sekarang Sudah Di Angka 5300 Kenaikannya 700 Perkilo Itu Kenaikannya Sangat Amat Besar Untuk Memproses Lokalan Disini Saya Yakin Tidak Akan Sanggup Memproses Padi-padi Disini Kalau Tidak Pintar Pintar Banget Oke Ini Juga Saya Bilih Padi Kemungkinan Tidak Saya Proses Dulu Menunggu Apakah Nanti Saya Naikkan Di Harga Beras Baru Nanti Saya Proses Di Rolupat Maksud Sangat Sangat Rapat Ada 38 Kantong Untuk Hitungan Kantong Tapi Itu Ada Satu Kantong Yang Tidak Terisah Jumlah 38 Kantong 336 38 Kantong Jureganya Sudah Dapat Untung Banyak Untuk Tanah Setengah Sudah Dapat Sekitar Satu Juta Kita Cek Padinya Ini Padinya Betul Bagus Ini Hijaunya Dikit Cuma Beberapa Dapat 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 Dapat